selamat datang di mototravel halo semuanya, perkenalkan biking dari mototravel disini saya akan mereview turangan saya yaitu bajai bulsar 220 ini udah saya pakai sekitar kurang lebih 5 tahunan mau tau apa aja yang udah saya rubah atau modif stay tune terus ya oke teman-teman sekarang kita mulai dulu dari yang paling depan apa aja yang saya udah rubah atau apapun yang dari sananya oke yang paling depan mungkin ini ban ini ban saya pakai Corsa R99 ukuran 110 x 70 kalau nggak salah ya 110 x 70 ini pemakaian udah kurang lebih sekitar 3 tahunan belum saya ganti secepatnya akan saya ganti oke dan selanjutnya disini disc brake ini udah saya ganti ya karena yang originalnya itu udah habis guys jadi udah waktunya diganti ini sudah diganti udah baru yang selanjutnya ini caliper ini caliper original by brake yang setau saya ini adalah turunannya dari Brembo yang apa artinya by brake itu sendiri kata orang atau yang saya baca itu adalah by Brembo jadi ini adalah anak perusahaannya dari Brembo oke selanjutnya disini saya ganti selang rem selang remnya ini aftermarket tidak ada merek dulu waktu sayangnya tapi performanya cukup menjanjikan oke bagus selama 5 tahun saya pakai ini kuat bagus cengkraman bagus oke oke nah teman-teman ini disini ada NK Racing ini cuma strip aja ini velg original di sana oke oke nah sekarang kita ke atasnya disini di atas ini adalah fairing pulsar 220 original hanya saja ini sama saja di cat ulang menggunakan pilok dan saya sendiri yang ngecat dan hasil hasilnya seperti ini terserah kalian mau bilang apa ini yang jelas ini hasil dari saya oke headlamp nya dia AORI pulsar 220 oke nah bagian depan juga yang paling keliatan nih ini saya menambahkan crash bar crash bar crash bar ya dari engine engine crash dan ini sampai ke atas oke ini itu saya juga dapat dari teman saya Koko Albert yang suka adventure bike terabas terabas menggunakan motor touring atau adventure itu saya belajar dari Koko Albert Albert nah buat yang mau apa mau tau dia siapa nanti saya sepanin kontaknya di deskripsi ya oke nah disini saya juga memasang LED awal dua set eh satu set sorry sorry satu set yang ini satu disini satu disebelah sana karan kiri ya jadi ini lampu tambahan tambahan dan satu lagi ini ini pemberian sih ini ada yang ngasih dari mekanik oke nah oke udah selesai dari situ kita lagi ke area stang dulu ya oke oke teman-teman disini area cockpit dari motorku 120 disini saya menambahkan atau mengganti stangnya pertama karena stangnya dulu waktu itu stang jepit itu sport karena saya ganti dengan yang lebih nyaman itu saya pakai stang ini stang JT oke selanjutnya saya disini pasang racer disini khusus untuk Tulsar 220 ini apa namanya nyamping gitu ya si racernya bukan ke atas selanjutnya saya disini juga pasang ini ya mas dibanding pion yang asalnya originalnya disini originalnya selanjutnya saya ganja disini disini saya menggunakan jalan Pulsar 200 200 kalau pakai Pulsar 200 NF ini worth it banget buat kalian yang mau gaya gaya adventure low budget ini bisa dipakai ya Pulsar 200 jannya Pulsar 200 disini juga saya menambahkan peninggi ini dari teman saya awet seter 7 cm cuman saya tidak menginginannya ke 7 cm 7 cm nya gak dipingin gak paling cuman 4 cm disini yang dari originalnya selanjutnya ada saklar disini saklar lampu ini saklar lampu juga yang ini hazard oke punya hazard dan yang Pulsar yang selanjutnya kalian tau saklar saklar disini kalau malam ini lampu nyala ini pasti nyala ada lampunya ini ada lampunya ada lampunya terus saya menambahkan ini peringan kopling dari shark power buat peringan kopling itu bagus banget enak kerasa banget disini ada pas beam pas beam pas beam nya engine 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 high beam low beam then flex on disini engine start off nya ini karena belum ahok automatic helm on ini tahun 2012 ini masih modelnya seperti ini ada starter dan manap ya guys ini apa tidak saya ganti buat kenangan saya karena ini crash karena crash ya udahlah disini saya menambahkan ini elektrikal seperti itu untuk beam lampu yang awal yang ini beam awal yang ini jadi saat saya set ini sudah yang beam selanjutnya saya pasang ini pro guard harusnya sih saya pakai apa yang panjang gitu loh yang tulang namanya apa pro guard ya itulah pokoknya ya hehehe ini saya udah ride it cuman saya balik oke kenapa dibalik karena adanya giri harusnya disana pasangnya ini pelindung juga nah disini saya pasang ini apa klakson helak 2 set ada jadi ada 2 set disini 2 disana 2 jadi totalnya 4 nah ini sangat diperlukan sekali untuk kalian kalian yang saat pergi touring setelah lagi di saat menyali truk atau bus kalian perlu jarak oke selanjutnya kita ke disini kenal potnya disini masih original ini kenal pot masih original bagus banget bahannya bagus banget ini sudah pernah saya tenap bentur on saat cepat tinggi dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa nah disini suspensi belakang disini ada dari Endurance Nitrox Endurance Nitrox ini dari Pulsar UG3 mulai copotannya UG3 Pulsar UG3 nah ini belakang juga caliber belakangnya ini sama dan yang depan yang depan 2 piston yang belakang 1 piston oke oke disini 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 saya menambahkan bracket buat box dari wing rack ini local wing rack bagus banget bahannya bagus dan saya pindahkan lampu saya di belakang Nah ini membantu saya, luar biasa membantu Ini box, top box dari San, 45 liter Nah ini senama serinya, SH45 Sangat memudahkan saya untuk membuka semua barang Nah guys, kalian sharing juga disini Jadi untuk semua kalian yang menonton video ini Atau yang di dalam dunia permotoran Modif bukan segalanya Ini ingin sharing aja, modif itu bukan segalanya Motor dari keluar pabrik Dibuat oleh insinyur Itu dengan segala matematikanya, pemikirannya Itu dibuat untuk keselamatan dan juga untuk menjelas mobilitas kita Nah untuk modifikasi sendiri sebenarnya itu adalah Keinginan kita atau selera kita dalam Di motor ini Nah seperti saya Disini saya modifikasi Untuk lebih ke touring atau jarak jauh ya Penggunaan jarak jauh Nah kenapa saya menggunakan Modifikasi seperti ini Kenapa saya memasang seperti ini Karena Pertama, fungsionalitas Nomor satu itu pasti penting Modifikasi itu satu Fungsionalitas Kenapa saya seperti ini Karena apa Jarak yang saya temukan itu Keluar lumayan jauh Dan Ini saya buat nyaman gitu Bukan sekedar hanya dilihat enak aja Tapi harus Nyaman juga Karena Apa Ini saya pakai udah hampir 5 tahun Alhamdulillah Nyaman Tidak ada kendala Untuk mesinnya sendiri Ini bandel guys Bandel Asal kita rajin ganti oli Untuk motor ini Dijamin Ini kuat untuk beberapa tahun pun Dengan service rutin Ganti oli Oke Dan di Indonesia seperti ini Untuk melawat Bajai Bajai pulsar Itu mudah Apalagi kalau di kota-kota besar Itu mudah Di grup facebook juga ada grupnya Grup bursa pulsar Bursa pulsar Indonesia Atau apapun itu Ini perawatannya mudah Cukup kalian sering ganti oli Per bulan Atau per berapa ribu kilometer sekali Mesin sehat Dijamin Mesin sehat Tidak bandel Oke Untuk di Bandung sendiri Banyak sekali Bengkel-bengkel Untuk Bajai pulsar Dan pulsar-pulsar lainnya Buat yang mau modif Entah modif apapun itu Di motor atau di mobil kalian Yang jelas itu satu Jangan 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 kalian Kalian melihat orang Dan ingin seperti mereka Oke 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 Bagus Dia motor Ini itu Ini itu Tapi jangan Memaksakan untuk diri kalian Untuk menjadi seorang mereka Jadilah diri sendiri Oke Karena apa Yang merasakan modif motor itu Kamu sendiri Seperti saya nih Modif kayak gini Saya yang merasakan Oke Jangan melihat orang Wuh Modif sana sini Modif sana sini Akhirnya gak kepake Cuma jadi pajangan doang Ya kan Nah Sampai tadi modifnya Perawatan Oli Perawatan untuk mobil Motor Seberapa saja Hanya saja Beda di Pengeluarannya Motor jelas Lebih murah Oke Ini Oli aja lah Sebulan sekali Atau Dua bulan sekali Gantinya Utang itu Sudah dari Kilometer Oke Lalu Untuk Ini Karena Berhubung saya Motor Seperti ini Jadi Apa ya Di jalan Kalau ketemu motor Dengan model Seperti ini Pasti akan selalu ada Yang Kelaksonin Yang artinya Itu nyapa guys Jadi bukan Sekedar melakson Jadi apa Seperti Vespa Satu Vespa Sejuta saudara Seperti itu guys Sama kayak Seperti ini Perperturingan Ya At least Memang dunia Motor Mobil itu Hobi ya Hobi yang menghasilkan Kalau gak ada ini Pake umum Angkutan umum Itu Apa sih gue ngomong Intinya ini Sangat bermanfaat Untuk saya sendiri Karena saya udah Hampir 5 tahun 6 tahun Ini Kayak beginian Motor ini Overall Ini bagus Oh iya Konsumsi BBM Ya Konsumsi BBMnya sendiri Ini Mirit banget Kenapa saya bisa Bilang irit Karena waktu itu Saya touring Dari Bandung Ke Pangandaran Tapi dengan Rute yang memutar Karena ingin Ya Apa Pemandangan gitu ya Ini Full tank Di 160 ribu Pertamax Habis-habis Itu Saat Mau pulang Jadi Touringnya Turingnya Waktu itu Dari Bandung Sampai ke Pangandaran Itu Bulak balik Itu Pulang pergi Maksudnya Hampir 700 kilo 700 kilo Itu udah Nyampe lah Ke rumah Dan ini 160 Nggak habis Sampai Nggak habis Sama sekali Itu Nggak gitu Alhamdulillah Ini irit banget Kalau di Matematikain Atau Teori 1 banding 40 Dapet sih Untuk yang Mesin Standar ya Mesin Standar Mamput Standar Ya Semuanya Standar Ini Bener-bener Worth it Banget Sumpah Worth it Banget Buat Kantong-kantong Siswa Mahasiswa Sekolah Pelajar Ini Masuk sih Oke Selanjutnya Kelebihannya Ya Oke Yang pertama Kelebihannya Itu Bensin Irit Durabilitasnya Tinggi Durabilitasnya Sangat Amat Inilah Long lasting Walaupun ya Namanya barang ya Habis aja ada Yang diganti Terus Apalagi Dia pencahayaan Originalnya Sebetulnya Bagus Cuman karena Ini yang saya Udah Butak Polah Jadi kurang Jadi makanya Saya nambah Foglamp Terus Apalagi Kelebihannya Motor 220cc Dengan Bobot Yang berat Ini Bobot Berat Ini Sumpah Cuman Dia punya Tenagi Yang bagus Untuk Menyalip Menyalip Ya Oke Oke Guys Sekarang Sekarang kali Videonya Sampai sini Aja Terima kasih Yang sudah Mau menonton Yang suka Jangan lupa Di like Yang suka Jangan ditonton Oke Sekarang kali Itu sedikit Masukan Atau informasi Dari saya Semoga membantu Buat kalian yang Mau Pulsar Atau apa Kayak Modifikasi Kayak Modif Ya bisa Inilah Jadi Informasi Buat kalian Oke Buat yang mau Follow instagram Saya ada At King Salatin King Unders Salatin Di follow aja Di instagram Oke Selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Saya King Dari Mototravel Bye bye Terima kasih Bye bye